Rabu 19 Juni 2024, pemerintah Israel mengatakan bahwa senjata dan amunisi dari Amerika Serikat sedang dalam proses pengiriman ke Israel. Jurubicara pemerintah Israel David Manser mengatakan, Duta Besar AS untuk Israel telah memberitahu Netanyahu bahwa amunisi dan senjata sedang dalam proses pengiriman. Sebelumnya, pada Selasa 18 Juni 2024, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeklaim Amerika Serikat menunda pengiriman senjata. Hal itu menyiratkan bahwa penundaan pengiriman senjata memperlambat serangan Israel di kota Rafah, Gaza Selatan. Sejak bulan Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menunda pengiriman bom-bom berat tertentu karena khawatir digunakan dan melukai warga sipil Gaza. Meskipun demikian, pemerintah Biden juga berusaha keras untuk menghindari kesan bahwa pasukan Israel telah melampaui batas dalam invasinya di kota Rafah agar tidak memicu lebih banyak larangan pengiriman senjata. Saat ini, militer Israel dan Hispuloh sedang bersi tegang. Baku tembak lintas perbatasan hampir setiap hari terjadi. Hal itu semakin menjadi sejak Perang Israel Hamas pecah pada Oktober 2023. Hispuloh mengatakan sedikitnya tiga pejuangnya tewas dalam serangan Israel di sepanjang perbatasan dan utara kota pada Rabu 19 Juni 2024 ketika utusan AS berupaya meredakan ketegangan perang. Di sisi lain, militer Israel mengatakan bahwa dua tembakan Hispuloh merusak beberapa kendaraan di Israel Utara. Pertempuran antara Israel dan Hispuloh itu terjadi ketika Amos Hochstein, penasehat senior presiden AS Joe Biden, kembali ke Israel setelah bertemu dengan para pejabat di Lebanon pada selasa 18 Juni 2024. Belum ada informasi apakah Amos berhasil membuat kemajuan untuk menghindari perang regional yang menghancurkan. Serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 400 warga di Lebanon, yang sebagian besar korbannya adalah para pejuang Hispuloh dan 80 warga di antaranya merupakan sipil. Terima kasih telah menonton!